Baik, selamat pagi, siang, dan malam kepada Ibu dosen dan tim lainnya manajemen. Perkenalkan kami kelompok empat, saya Budi Sugianto, partner saya Muhammad Badarudin, satu lagi ada Mbak Darnia Natalia. Kami akan menyampaikan tentang materi mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Definisi tentang strategi pemasaran dan rencana pemasaran, strategi pemasaran merupakan pendekatan menyeluruh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran merupakan rencana jangka panjang yang kompresif yang mengguraikan target pasar perusahaan, berposisi nilai, posisi kompetitif, dan hasil yang diinginkan. Strategi pemasaran berfungsi sebagai peta jalan yang memandu seluruh tim pemasaran dalam membuat keputusan taktis dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Dalam rencana pemasaran berfungsi sebagai panduan taktis yang mengguraikan langkah-langkah inisiatif dan kampanye spesifik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pemasaran yang ditetapkan dalam strategi. Rencana pemasaran menyediakan jadwal, anggaran, dan indikator kinerja utama KPI untuk memantau dan mengukur keberhasilan upaya pemasaran. KPI ini kaya performaian indikator untuk memantau dan mengukur keberhasilan upaya pemasaran. Rencana pemasaran yang disusun dengan baik memastikan bahwa tim pemasaran tetap terorganisir dan fokus dalam menjalankan strategi secara sistematis. Selanjutnya, rekan saya. Oke, baik. Poin penting materi strategi dan rencana pemasaran. Yang pertama ialah memilih pendekatan yang tepat untuk bisnis Anda. Ketika harus memilih antara fokus pada strategi pemasaran atau memprioritaskan rencana pemasaran, tidak ada jawaban yang lebih tepat untuk semua orang. Pendekatan yang tepat bergantung pada berbagai faktor, termasuk tahap pertumbuhan perusahaan, dinamika pasar, dan tujuan bisnis tentunya. Selanjutnya adalah kapan harus fokus pada strategi pemasaran. Mengembangkan strategi pemasaran yang kuat sangat penting bagi perusahaan yang berada di tahap awal pertumbuhan atau yang sedang mengalami transformasi signifikan. Dengan mendefinisikan target pasar, proposisi nilai, dan posisi kompetitif, strategi pemasaran yang dirancang dengan baik memberikan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, strategi pemasaran membantu perusahaan beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah, memanfaatkan peluang yang muncul, dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Selanjutnya ada kapan harus memprioritaskan rencana pemasaran. Setelah strategi pemasaran diterapkan, memiliki rencana pemasaran yang dijalankan dengan baik menjadi sangat penting. Rencana pemasaran sangat penting untuk menerjemahkan tujuan strategis menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti dan memastikan pelaksanaan kegiatan pemasaran yang efisien. Memprioritaskan rencana pemasaran sangat penting bagi perusahaan yang ingin menerapkan kampanye atau inisiatif tertentu untuk mendorong hasil jangka pendek. Dengan mengikuti rencana pemasaran yang terstruktur, perusahaan dapat secara sistematis melacak kemajuan, mengukur keberhasilan, dan menyesuaikan taktik sebagaimana diperlukan. Selanjutnya adalah menentukan target pasar. Demi mendapatkan penjualan yang tinggi, maka tidak jarang para pebisnis yang langsung melakukan kegiatan pemasaran kepada semua orang tanpa adanya target pasar yang spesifik. Tidak heran jika kegiatan pemasaran yang berlangsung menjadi gagal, perlu menentukan target pasar secara spesifik. Sesuaikanlah target pasar dengan bidang bisnis yang akan dijalankan saat ini. Selanjutnya adalah melakukan analisis SWOT. SWOT merupakan kepanjangan dari strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunities atau kesempatan, dan juga yang terakhir adalah treat atau ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi bisnis kamu ke dalam empat hal tersebut, setelah mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan peluang dari bisnis yang dijalankan saat ini. Tonjolkan kedua hal tersebut menjadi keunggulan bisnis untuk menarik perhatian customer. Sedangkan kelemahan dan ancaman dapat menjadi tantangan untuk mengembangkan bisnis menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah menentukan tujuan dari kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran memiliki berbagai macam tujuan. Tujuan tersebut tidak hanya untuk menaikkan pejualan saja.